Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswi Tadris Ipa Fisika Uwin Imam Bonjol Padang Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar Yang dibimbing oleh Ibu Dr. Hajah Prima Aswirna SSI NSC Dan kami yang beranggotakan yaitu Rike Wilhelmina dan Riri Asdita Putri Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu Yang pertama pengertian unsur senyawa dan campuran Yang kedua metode pemisahan campuran Dan yang ketiga aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari secara saintifik dan perspektif Al-Quran Yang pertama yaitu pengertian unsur senyawa dan campuran Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia menjadi zat yang lebih sederhana Contohnya hidrogen, oksigen, besi, tembaga, dan sebagainya Selanjutnya senyawa Senyawa adalah materi yang dibentuk dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu Jadi senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur pembentuknya Contohnya air dibentuk dari oksigen dan hidrogen dengan perbandingan masa 8 dan 1 Artinya 8 gram oksigen bergabung dengan 1 gram hidrogen membentuk 9 gram air atau 16 oksigen dengan 2 hidrogen menjadi 18 gram air Yang terakhir campuran Berbeda dengan unsur dan senyawa Campuran adalah gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan perbandingan sembarang Contohnya campuran antara unsur nitrogen dan oksigen antara besi dan belerang Perbandingan dua unsur boleh 1 banding 2, 3 banding 7, 2 banding 1, dan seterusnya Jika membentuk senyawa, perbandingan kedua unsur harus tertentu Contohnya nitrogen dioksida, mengandung nitrogen dan oksigen dengan perbandingan 7 dan 16 Dalam senyawa besi sulfat, perbandingan masa besi dan belerang 7 dan 4, tidak boleh lain Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen Pertama campuran homogen, yaitu penggabungan dua zat tunggal atau lebih yang semua partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fase Yang kedua, campuran heterogen, yaitu penggabungan yang tidak merata antara dua zat tunggal atau lebih sehingga perbandingan komponen yang satu dengan yang lainnya tidak sama Contohnya campuran air dengan minyak tanah Materi yang kedua, yaitu metode pemisahan campuran Pemisahan campuran adalah proses memisah antara dua jenis zat atau lebih agar zat-zat tersebut terpisah dan menjadi zat tunggal Zat tunggal satu dan bukan menjadi satu dengan melakukan tindakan secara fisika maupun kimia Metode pemisahan campuran terbagi menjadi empat, yaitu destilasi, rekristalisasi, ekstrasi, dan kromatografi Yang pertama, destilasi, yaitu pemisahan campuran dengan perbedaan titik didih dua cairan atau lebih Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dahulu Contohnya, memisahkan campuran air dengan alkohol Yang kedua, rekristalisasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik beku komponen Perbedaan itu harus cukup besar Dan sebaliknya, komponen yang akan dipisahkan berwujud padat dan yang lainnya cair pada suhu kamar Contohnya, garam dapat dipisahkan dari air karena garam yang berupa padatan Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ekstraksi Pemisahan campuran menggunakan ekstraksi, yaitu cara ekstraksi berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam pelarut yang berbeda Contohnya, campuran dua komponen, misalkan A dan B, dimasukkan ke dalam pelarut X dan Y Syaratnya, kedua pelarut ini tidak dapat bercampur seperti air dan minyak Semuanya dimasukkan ke dalam corong pisah dan dikocok agar bercampur sempurna Dan kemudian didiamkan sampai pelarut X dan Y Tetapi, pembandingannya tidak sama Yang keempat adalah kromatografi, yaitu teknik pemisahan campuran dalam berbagai wujud Baik padat, cair, maupun gas Cara ini dipakai jika campuran tidak dipisahkan dengan cara yang lain Dasar kromatografi adalah perbedaan daya serap satu zat dengan zat lain Berdasarkan jenis euluen dan aksorben, kromatografi dapat dibagi menjadi empat cara Yaitu kromatografi kolom, kromatografi kertas, dan kromatografi lempeng tipis Serta kromatografi gas Materi selanjutnya, yaitu Aplikasi yang mukimia dalam kehidupan sehari-hari secara santifik dan perspektif aparat Pertama, yaitu peragam mukimia dalam kehidupan sehari-hari Adapun peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama, yaitu bahan kimia di bidang pendidikan dan perusahaan Contohnya, di bidang penduduk atau pabrik Di bidang hukum, dan peran kimia dalam menyelesaikan masalah global Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari Yang kedua, yaitu bahan kimia pada produk Contohnya sabun, susu, garam dapur, dan asam cuka Aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari secara santifik dan perspektif apuran yang kedua Yaitu peran ilmu kimia dalam ilmu agama Kimia merupakan salah satu dari sekian banyak pengetahuan yang muncul sejak munculnya pemikiran ilmu secara ilmiah Di dalam Al-Quran, terdapat kandungan-kandungan yang menunjukkan pada fenomena-fenomena alamiah Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan pada ilmu kimia terdapat pada surat Al-Hijj Pada surat Al-Quran, surat Al-Hijj ayat 26 Al-Quran, surat Fatir ayat 11 Al-Quran, surat Arum ayat 20 Al-Quran, surat Al-Nahal ayat 68-69 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih